Situ Menang, menang, menang Ada juga Purnawirawan-Purnawirawan satu kabupaten ini telah sepakat Purnawirawan polisi maksud saya Telah sepakat untuk kerja keras bagi Pak Adolo Purmasan Dom bilang Bapak, sepatu semisal lepas sepatu Jadi mati sama juga ketung dukungan tua Oke, jadi komunitas ini sudah clear dan tidak bisa dibantah lagi Lalu apakah pasukan yang kuat ini akan menang? Ya Kalau orang lain punya tim pemenangan itu Jadi kalau tim-tim yang lain itu Seng tahu dong pernah menjabat apa Tapi yang saya tahu Dong pak saja di anggota Dewan saja dari awal Seng pernah jadi Itu berarti dong orang-orang gagal Ya Orang-orang gagal Kami ini orang-orang sukses Dan kami punya kemampuan kerja politik yang luar biasa Dan kami yakin akan menang Oke Kami yakin akan menang karena kami punya kemampuan kerja politik luar biasa Vito Apas Saya ketua timnya Dan kami menang Ya Vito Poli Saya ketua timnya Dan kami menang Bapak Soni Loblovin sekretaris Kami menang Tapi dia pusial waktu beta madu sendiri betakala Bapak sengada kepe Bapak sengada kepe Bapak sengada kepe Karena itu betakala Tapi lah lebih dari itu Rupanya beta ini cuma ditakdirkan untuk jadi ketua tim sukses saja Seng bisa jadi obat Sialan juga Gak apa-apa Tapi kali ini dengan bangga Saya dan teman-teman semua Akan bekerja all out Bekerja keras Karena kami yakin Bormasa Seri ini Tidak salah Ini orang yang tepat untuk pimpin daerah ini Periode berikutnya Benar Tidak salah Bapak Iya tidak salah Bormasa punya pengalaman segudang Punya pengalaman segudang Jadi kalau orang lain bilang Terbukti Belum tentu dong Don terbukti Tapi Bormasa terbukti Bapak Teruji kasih Teruji Jadi kalau orang lain Don bilang dong subiki Don bikin nombor apa Don bikin nombor apa Don teruji Don teruji di mana Bormasa ini Tidak ada satu Orang KKT Yang pernah jadi Kapolres Dan ada di tiga kabupaten Kabupaten KKT Kabupaten Buru Seram Bagian Timur Dan Kabupaten Arudobo Waktu ada disini cuma tiga bulan Enam bulan Tapi karena ada yang tidak beres di tempat lain Pimpinannya Bapak Benaisan Ketika ada yang tidak beres lagi di tempat lain Bormasa diutus lagi ke sana Karena dia jempolan Menjadi pemimpin pada pola Saudara Jempolan Dan kemudian Hari ini setelah pensiun Dia sebagai purnawirawan Mengapikan diri Bagi daerah ini Keluarganya sudah tuntas Sudah tuntas Anak-anaknya sudah jadi semua Ada dokter Ada perwira polisi Ada perwira TNI Bentara Sudah selesai Sebenarnya itu betul Tantua tidur-tidur di rumah Ada anak-anak yang sudah sukses Ada pensiun yang cukup besar Tidur-tidur istirahat Tapi semangat mengapinya yang luar biasa itu Dia ingin berikan sebagian untuk Tanah leluhurnya Tanimba Oke Masa teruji Teruji Dan Sekarang tentang seri Bapak Bapak seri kuat kah? Bapak seri kuat kah? Bapak ramut uti Tiga gitu Bapak seri Antua ini pura mutu tiba diri Oke oke Ya thank you Thank you Antua kuat kah? Baru kabur masa ternyata kuat Bapak seri kuat juga kah? Kuat Kuat Benar kuat Yang bilang Bapak seri Sang kuat Itu orang Sang tahu hitung politik Itu dong bodoh itu Karena memang banyak orang juga bilang Bapak kabur masa sebagus Tapi wakil ini Kayanya salah Kalau omong kosong apa Seri ternyata paling hebat diantara kelima calon wakil Dengan batu bikin Dengan batu bikin Tidak ada satupun dari lima calon wakil ini Mempunyai partai Atau jadi ketua partai Yang punya partai Dan menjadi ketua partai Cuma seri Dia punya partai Nura Dan dia ketua partai Nura Amin Buat Buat Jadi kalau calon wakil lain Mau turun ke desa dong Masih cari tahu Ini ketong mau pikir temu sapa Ini ketong mau bicara deng sapa Seri tidak Karena di setiap desa Ada pengurus Nura Ada simpatisan Nura Dia hebat kan? Hebat Hebat Kemudian Partai Nura Dalam pilih kemarin Itu juga melahirkan Dua kursi di DPRD Kabupaten Padahal Ada yang kerja keras Tidak dapat satu kursi Satu kursi Tidak dapat satu kursi Ada yang kerja keras tengah mati Cuma dapat satu kursi Hanura Partai Itu melahirkan dua kursi Jadi partai Hanura Partainya sering Kuat Dan dapat diandalkan Dalam pilkada kali ini Beliau kuat? Kuat Terus apa yang bilang Kuat Apakah Lima calon wakil ini Ada yang punya Basis masa jelas? Seperti Sengada Hampir Sengada Coba cari Dompong kampung Lalu cek Apakah mereka Punya basis masa jelas? Kami sudah cek Semua Ternyata Wakil-wakil ini Tidak punya Basis masa yang jelas Serin punya Arui dan Arui Bap Dengan jumlah pemilih Kurang lebih 1.700 Itu milik Serin 90% Mereka telah sepakat Dalam sebuah acara Adat bersama Arui Raya Bahwa Tidak ada Calon lain yang Kita pilih kali ini Kecuali Bormasa Serin Ya Jadi Pemilih tradisional Serin Jelas Jadi kalau Ketom bilang begini Dong 3 ini Kemung maju bertarung Ayo ini garis Kemung star dari sini Empat yang lain itu Starnya dari titik 0 Dong ada di belakang garis Serin sudah ada Paling depan Karena dia Lebih hebat Dia punya mesin Partai Dia punya 2 Anggota DPP Jadi memang Serin Jauh lebih hebat Dari yang lain Jadi Bapak Ketom Menangka 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 Jangan ragu-ragu Dengan kemenangan ini Karena tadi Saya bilang Bermasa ini Satu-satunya Calon Bupati Dari Wilayah Utara Empat calon Ini dong Semua dari Selatan Selatan Ini saja Ketom bagi Habis Ada 2 Ya Ada 2 Karena beliau ini Satu-satunya calon Yang datang Dari wilayah utara Wilayah utara Kali ini Larati Tordata Molomaru Warlapobat Merunmas Dan Tormomolin Dong semua Sudah setakat Periode berikut ini Harus Orang utama Dalam hari Ketom deklarasi Bukan di Kota kabupaten Ketom deklarasi Dilarat Karena dong Semua minta Deklarasi Di sini Deklarasi Dilarat Dan kami Ikut mereka Mereka Buat acara Adat besar Sepakat Kali ini Utara Harus Pimpin Kabupaten Memang Pantas Kalau ada Keinginan Seperti itu Karena Empat periode Lalu Utara ini Kosong Jangankan Bupati Wakil Bupati Jumar Tara Karena itu Kali ini Bapak Biar apalagi Ketomati Sama juga Bormasa Bupati Dari Sepulah Utara Ada calon Bupati Wakil Bupati Juga Kalau bisa Jadi Bupati Ngapain Wakti Memang Ada Calon Wakil Bupati Satu Dari Utara Juga Tapi Dom Bila Kalau Bisa Jadi Bupati Ngapain Wakil Kami Mau Bupati Memang Mereka Mau Bupati Supaya Apa Supaya Bisa Mendukung Perjuangan Pemekaran Utara Supaya Supaya Dom Mau Jadi Kabupaten Baru Supaya Dom Mau Cepat Maju Lagi Seperti Yang Ada Di Somlaki Sekarang Dom Berjuang Keras Dan Dorang Taruh Semua Harapan Itu Dan Bentuk Harapan Itu Mereka Suruh Permasa Dan Serin Tanda Ketua Adat Semua Tanda Tangan Sebagai Saksi Dalam Pernyataan Dukungan Jadi Kalau Ketong Paksa Dom Dom Seng Mau Lai Sampai Jua Jadi Waktu Saya Bilang Kalian Menti Terpengaruh Dengan Politik Uang Bapak Kasih Berapa Lai Ketong Apilah Sisip Saja Di Kantong Ini Tapi Jangan Harap Ketong Pilih Silahkan Bahkan Mereka Sedang Berharap Untuk Ada Yang Bagi Bagi Uang Begitu Supaya Ketika Bagi Bagi Uang Ambil Lalu Sepak Dibi Begitu Sedara Jadi Sekarang Anda Sudah Tahu Politik Uang Itu Berbahaya Dan Kemudian Kekuatan Dari Pasangan Calon Kami Tim Yang Hebat Ini Bukan Kami Perjuangkan Beliau Untuk Jadi Bupati Kami Telah Sepakat Bersama Sama Ketika Jadi Sekalipun Tim Yang Hebat Ini Akan Tetap Mengawal Bapak Berdua Ini Supaya Pada Garis Yang Lurus Supaya Tetap Jalan Pada Garis Yang Lurus Ketika Dia Serong Sedikit Refri Bapunyi Bapak Sorong Sini Jua Itu Sedikit Luar Ketika Dia Kekaki Gaya Orang Jatuh Refri Babuni Bapak Jangan Main Kasah Karena Memang Kami Punya Kemampuan Untuk Ini Kami Mantan Ketua DPRD Mantan Wakil Bupati Mantan Ketua Saja Empat Orang Mantan Wakil Bupati Mantan Kepala Kepala Dinas Mantan Perwira Perwira Poli Ini Ada Perwira Poli Satu Lain Mantan Kasah Atlantas Ada Pengacara Kurang Kami Di Mahna Jadi Kami Ini Mampu Untuk Mengawal Ketua Ini Untuk Berbuat Kebaikan Bagi Daerah Ini Terima